Intro Menjelang Lebaran 2023, sejumlah warga di Kota Semarang yang hendak mudik Lebaran mulai menitipkan hewan peliharaannya. Petit Shop Indonesia Cabang Semarang pun mulai ramai pengunjung sejak Hamin 2 Lebaran. Sejumlah warga Kota Semarang Muslim yang hendak mudik Lebaran mulai menitipkan hewan peliharaannya di Pet Shop. Seperti di Pet Shop Indonesia yang mulai ramai dikunjungi sejak Hamin 2 Lebaran. Area Supervisor Pet Shop Indonesia mengatakan, pada Lebaran tahun ini pengunjung yang hendak menitipkan hewan peliharaannya ada peningkatan dibanding dengan sebelumnya. Hingga Hamin 2 Lebaran, sudah ada 40 hewan peliharaan yang sudah dititipkan. Namun, diperkirakan akan adanya peningkatan lagi hingga hari Lebaran. Di antaranya 27 ekor kucing dan 13 ekor anjing. Jadi kalau untuk di Jabodetabek sendiri, itu peningkatannya tinggi. Karena ada lonjakan, pemudik juga. Itu sampai saat ini sudah terhitung ada 1.100 ekor lebih ya. Dan kalau untuk di Semarang sendiri, itu memang tidak terlalu signifikan seperti di Jabodetabek. Jadi, tapi kita masih ada kemungkinan sih dibandingkan tahun lalu, masih ada peningkatan. Karena sampai hari ini juga masih ada yang datang ya, berkunjung untuk masih nanya periharaan petosel tersedia apa tidak. Kalau untuk di sini sih, sudah ada hampir 40 ekor yang sudah kami terima ya, hampir 40 lebih. Tapi ini kayaknya akan terus meningkat. Hafifano Rasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.